This is Breaking News Salam Jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terkini dalam Breaking News Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK menggeledah beberapa ruang kantor Gubernur Jambi pada Jumat sore Hal ini dilakukan terkait dengan penangkapan tersangka suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 yang menjerat oknum pejabat pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi Dan berikut kita simak konferensi pers di kantor Gubernur Jambi Saya sebagai gubernur sangat prihatif dengan kejadian OTT beberapa waktu yang lalu yang melibatkan unsur pejabat dari Provinsi Jambi dan juga anggota DPRD Provinsi Jambi Saya bersama dengan Pak Wakil Gubernur Jambi sudah mengingatkan dan juga menegaskan kepada seluruh pejabat Provinsi Jambi untuk dapat bekerja secara maksimal dan jangan melakukan mengkomunikasikan kepada DPRD Provinsi Jambi isinya Jambi Tuntas 2021 FHCMD-nya juga ada dan juga menjaga nama baik Provinsi Jambi dalam artian apa jangan sampai terjadi masalah hukum beberapa waktu yang lalu kami memfasilitasi sebagai tuan rumah kedatangan KPK di Jambi ini hadiah bagi kejadian OTT itu di luas pengetahuan saya dan kontrol saya Di bagian berita-berita terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda Sampai jumpa This is Breaking News